Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar tema 5 muatan PPKN dengan materi Manfaat Persatuan dan Kesatuan untuk Membangun Kerukunan Hidup. Materi yang pertama kita bahas yaitu Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda merupakan tonggak utama sejarah bangsa Indonesia dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda yang tergabung dalam perkumpulan organisasi para pemuda menginginkan adanya persatuan perkumpulan para pemuda di kalangan pemuda Indonesia. Para pemuda menginginkan organisasi yang ada melebur menjadi satu persatuan perkumpulan nasional. Dengan adanya Kongres Pemuda I, yaitu tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakannya Rapat Besar Pemuda Indonesia yang dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I dihadiri dari berbagai wakil organisasi pemuda Indonesia misalnya dari Jong Sumatra, dari Jong Java, dari Jong Ambon, dan juga dari Jong Islaminten. Kongres Pemuda I dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda, antara lain panitia Kongres Pemuda yang pertama yaitu ketuanya yaitu Muhammad Tabrani, wakil ketuanya Sumarto, sekretarisnya Jamaluddin Adinegoro, pendaharanya Suwarso, kemudian anggota-anggotanya yaitu Bahder Johan, Jantol Solawaj, Paul Pinontanan, Ahmad Hamami, Sanose Pane, dan Sarbalini. Hasil Kongres Pemuda I yaitu Merdekanya Indonesia dari penjajah merupakan cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, seluruh organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang persatuan. Tujuan Kongres Pemuda I, yang pertama adalah untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal. Dua, membentuk suatu badan sentral untuk memajukan paham persatuan, kebangsaan, dan mempererat hubungan serta perkumpulan-perkumpulan pemuda kebangsaan. Yang ketiga, mencari dasar-dasar persatuan, adat istiadat, kedudukan perempuan, dan bahasa kebangsaan. Menindaklanjuti adanya Kongres Pemuda I, maka dilaksanakan Kongres Pemuda II, yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II ini dihadiri sekitar 750 peserta utusan dari berbagai organisasi pemuda. Kongres Pemuda menghasilkan keputusan yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Hasil Kongres Pemuda II, yang pertama yaitu lagu Indonesia Raya yang diterima sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, Sang Merah Putih diterima sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, peleburan menjadi satu semua organisasi pemuda dengan nama Indonesia Muda. Yang keempat, diiklarnya Sumpah Pemuda. Berikut adalah isi dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya, yaitu materi usaha pemimpin dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Setelah lamanya penjajahan Indonesia, yaitu ratusan tahun lamanya, Indonesia merasakan sengsara dan menderita. Oleh karena itu, para pemuda mendorong para pemuda lainnya untuk mengadakan organisasi di Indonesia. Organisasi itu salah satunya yaitu Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah Jawa, yaitu Stofia, bernama Dr. Wahidin Sudirahusodo. Ide ini menarik perhatian dari Dr. Tutomo, seorang mahasiswa dari Stofia. Sehingga beliau mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo. Sehingga yang sampai saat ini, setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, itulah potret dari wajah Dr. Wahidin Sudirahusodo dan Dr. Tutomo. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara, kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lalu, bagaimana cara kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Caranya yaitu, yang pertama, belajar dengan rajin. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masyarakat. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Materi selanjutnya yaitu, usaha mempersatukan NKRI. NKRI, negara Indonesia dikenal dengan nama NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Usaha-usaha untuk menjaga persatuan NKRI yang pertama yaitu, bersama-sama ikut menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Yang kedua, bersama-sama ikut menciptakan ketahanan nasional. Yang ketiga, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Yang keempat, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Yang kelima, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Kemudian, peristiwa-peristiwa penting di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini, ibu akan bercerita singkat tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah begitu lama Indonesia dijajah, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamasikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian, pada saat yang sama, pengibaran bendera sang merah putih digibarkan oleh yang pertama yaitu Suhut Sastra Kusumo dan Latif Hindra Diningrat. Bendera merah putih dijahit oleh ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati merupakan istri dari Insinyur Soekarno. Kemudian, semua warga yang hadir dalam acara proklamasi kemerdekaan Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya Ciptaan W.R. Supratman. Selanjutnya, sebelumnya, pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi penculikan terhadap dua tokoh penting di Indonesia yang paling terkemuka yaitu Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Tingklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikannya agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Keesokan harinya, tokoh terkemuka Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta diamankan di rumah Laksamana Maeda. Kemudian, para tokoh golongan muda, Soekarni, BMDia, dan Mbak Diro, dan dari golongan tua Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Tubarjo, merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah dimusyawarakan, kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik, dan ditanda tangani oleh Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berikut adalah isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Materi selanjutnya yaitu persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alami. Letak geografis Indonesia yang sangat mempengaruhi iklim terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia di sekitar Katolisiwa juga mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil terbesar berbagai komoditas alam. Berikut adalah cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Yang pertama, bersikap terbuka walaupun berbeda suku, budaya, dan agama. Yang kedua, mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan baik dan jujur. Yang kelima, menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah. Selanjutnya, semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Gotong royong adalah satu penerapan persatuan-kesatuan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa manfaatnya? Yang pertama, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dua, terjalinnya sifat tolong-menolong. Tiga, meningkatkan tinggang rasa. Empat, menciptakan masyarakat yang rukun dan tenteram. Dan lima, meningkatkan rasa kebersamaan di kalangan masyarakat. Perwujudan nilai-nilai yang ada di sekolah. Yang pertama, mentaati tata-tata sekolah. Yang kedua, mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, tidak mencetek ketika ulangan. Yang keempat, berteman dengan semua teman di sekolah. Selain itu, perwujudan nilainya juga ada di lingkungan pergaulan. Yang pertama, menghargai pendapat teman. Yang kedua, tidak menyakiti hati teman. Yang ketiga, tolong-menolong terhadap teman. Yang keempat, bekerjasama dan teman dengan cara bekerja bakti. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Berikut contohnya. Yang pertama, saling menghormati penganut agama lain yang sedang mengerayakan hari besarnya. Yang kedua, berkotong royong menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, bekerjasama membangun fasilitas umum. Yang keempat, saling membantu korban pencana alam. Dan yang kelima, menghargai budaya daerah lain dan mau mempelajarinya. Persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Caranya yaitu, Satu, bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi, Walaupun berbeda suku budaya dan agama. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati antar pelaku ekonomi. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan baik dan jujur. Lalu, manfaatnya yaitu, Satu, kebutuhan ekonomi dapat dipenuhi secara merata. Dua, tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tiga, terjadinya lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dan menyampaian pesan kepada penerima pesan. Cara berkomunikasi yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan yaitu, Menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Dua, sikap saat berkomunikasi dengan orang lain harus memperhatikan orang yang diajak bicara. Yang ketiga, saat berkomunikasi secara tertulis, penggunaan bahasa baku dan sopan sangat diperlukan. Sekian pembelajaran tema 5 muatan PPKN hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.